Pembinaan atlet sejak usia dini memegang peranan penting dalam bidang olahraga agar mampu meraih segudang prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Tidak hanya untuk meraih prestasi, jika dibina dengan baik dan benar sejak dini, maka mereka akan terhindar dari sejumlah aktivitas negatif seperti balap liar dan dari pengguna narkoba yang selalu mengancam kaum muda bangsa ini. Inilah Yael, Andini, dan Aldi, para atlet muda di bidang olahraga grass track, terlihat begitu lincah mengendarai motor cross di sebuah sirkuit balap di desa Watutumau, Minasa Utara. Di usia yang sangat muda, tidak hanya sudah mahir balap di sirkuit, mereka bahkan telah menorehkan prestasi yang membanggakan di kelas yang dipertandingkan di Sulawesi Utara. Kamu pernah ikut lomba? Sudah. Berapa kali ada pernah juara? Pernah, tiga kali. Karena dari waktu kecil, saya ikut ikut dengan Pak Pak, tiba ini olahraga ini, akhirnya tertarik di olahraga ini. Jadi, Pak Pak kasih latihan, mumpung Pak Pak yang coach. Supaya menjadi juara nasional di kelas perempuan, dan di kelas gabungan. Semoga pemerintah support olahraga ini, supaya banyak event-event di Sulut, biar bibit-bibit di Sulut lebih banyak. Prestasi dari para atlet muda Sulawesi Utara ini, telah kepas dari binaan Novi Laim, seorang pengusaha yang memiliki ketertarikan di bidang grass track Sulut, yang berkomitmen membina para atlet muda ini, untuk berprestasi hingga ke taraf nasional. Karena melihat potensi anak-anak ini, yang sangat bersemangat untuk olahraga motocross, dan ke depan bisa mengharumkan nama Sulawesi Utara. Sangat-sangat berpotensi anak-anak ini, dan semoga dengan kami mensupport anak-anak ini, ada angin segar, buat anak-anak ini, demi masa depan mereka. Diharapkan juga dengan pembinaan yang dilakukan terhadap para atlet muda di Sulawesi Utara, akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan stakeholder, di bidang olahraga grass track Sulut, hingga para atlet dapat lebih diperhatikan, dan dapat menambah volume pertandingan di daerah ini. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara.